fuhaya 1-4 sublo mitik mengambil di channel A ya dan untuk monitor mengambil di channel B ya monitor 5 buat monitor channel 5 dan 6 mengambil lah inputnya di channel 2 ini ya atau channel B ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel Mugla Audio Oke tulur kali ini saya akan melakukan routingan sebuah DLMS Trivra 260 ya yang versi KW yang harga sekitar 2 jutaan lebih oke di sini masih pada settingan pabrik ya ini sedang berbunyi ya langsung saya tancapkan sebuah suara ya mungkin suaranya flat ya Oke kita routing untuk awalnya ya ini masih di bisa dilihat ada di protingan select nomor 2 ya ini masih di dua kali enam ya artinya streo ya input 2 output 6 nanti kita routing ya kita routing sendiri ya kita ubah yang nomor dua dua ini ya channel satu WhatsApp channel dua lo channel tiga mid channel empat hai channel 56 ini nanti kita jadikan popper dan full ringnya atau bisa dikatakan buat monitor ya ini buat FOH sublo mitik ini sub dan full ringnya 56 ini ya Oke settingannya masih di dua kali enam streo ya kita kecilkan dulu untuk suaranya untuk pertama kali kita harus bentar fokuskan dulu hai 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 ini nomor dua ya Hai kalau gini nomor satu belum di tekan ini masih settingan di perset dua ya perset dua ya perset dua kita tekan program ya karena kita merouting sublo mitik ya karena ini masih streo ya streo artinya sub mitik lr gitu ya kita buat sublo mitik 1234 ya oke kita tekan agak lama tombol program muncul tulisan konfigur lalu kita tekan naik yang ini ya kita tekan naik kita routing awal saja ya mulai kompresor gate limiter dan lain sebagainya Oke Hai yang pertama ini ST parametric equalizer metric equalizer nya masih streo ya artinya kita bila kita melakukan routingan channel A dan channel B jadi satu ya pokoknya ada tulisan A dan B berarti input A dan input B oke oke untuk memisahkan ini kita bisa menekan link Oh bisa menekan ini tombol select ini kita tekan kemudian kita pilih setreo pre-eq atau pre-eq ini sudah sendiri-sendiri ya bisa dilihat tandanya disini kalau gini jadi satu kalau gini sudah bisa ya oke ini untuk parametric equalizer nya di channel A atau B dibuat terpisah ya kalau tadi maksudnya masih bergabung ya kita tekan naik lagi noise gate ini noise gate nya ini jadi satu ini tandanya gate nya jadi satu tandanya disini kalau sudah terpisah tulis huruf gate jadi sendiri-sendiri ya kalau gini masih jadi satu ya kalau gini sudah terpisah ya kemudian kita tekan next disini next pg setreo compress oke ini masih satu settingan bisa dibuat channel A dan B ya maksudnya ya kalau gini jadi sendiri-sendiri pengaturan compress di input masih di input ini ya kalau gini jadi satu kalau gini sendiri-sendiri ya bisa dilihat bisa dilihat setreo compress nya yang huruf C ini warnanya jadi satu artinya channel A dan channel B bila kita setting compress kita setting channel A channel B ngikut itu artinya lho kita buat kita buat sendiri-sendiri ini tandanya lho kalau ini jadi satu untuk compress channel 1 dan channel 2 atau A B ini proteinannya settingannya masih jadi satu kalau begini sendiri-sendiri ya oke ini untuk compress kita next lagi stereo delay ya stereo delay antara channel A channel A sama channel B masih jadi satu untuk inputnya channel A B atau channel 1 dan 2 ya bila kita setting delay untuk channel A channel B ngikut ya oke kita bisa ya kita menekan tombol push ini ST nya dihilangkan tulisan ST dihilangkan ya nah ini menu delay sudah terpisah ya huruf D nya ini sudah sendiri-sendiri ya kalau gini huruf D nya artinya delay ini masih jadi satu channel A dan B dari satu kalau kita putar ini lagi nah ini sendiri-sendiri tulisannya munud delay delay nya bisa dipilih jumlahnya 200 sampai 500 sampai 1 second ya 500 milisecond 200 milisecond kita mentokkan saja ya 500 milisecond karena kebutuhan 2 sayap biasanya antara depan dan belakang butuh delay banyak ya antara input channel A dan channel B oke kita next lagi kita next lagi bentar next PG ini terus ya mulut delay nah ini untuk crosshopper nya kan tadi pengaturannya untuk channel 1 disini saya ulangi lagi supaya paham ya buat sub, low, mid, hit sub, channel 1 sub, channel 2 low, channel 3 mid, channel 4 high untuk 5, 6 ini 5 ini untuk monitor saya buat sub hopper dan channel 6 output ini buat full ring oke kita routing disini lho ini caranya lho ini caranya lho saya fokuskan dulu ya bentar bentar ini masih pengaturannya di streo ya 2x6 ya streo ya artinya 2 input dan 6 output masih streo ya kita pindah-pindah disini ya berarti 1 sampai 4 ya kita harus mencari 1 sampai 4 disini ya 1 sampai 4 1 sampai 4 bentar bentar A channel A ini berarti 1 sampai 4 bisa sub, low, mid, hit ya kita bisa memilih 1 kali 4 crossover ini 1 sampai 6 ini artinya channel 1 sampai 6 outputnya ya ini ada hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan disini 1, 2, 3, 4, 5, 6 oke kembali lagi di layar monitor saja ya berarti 1, 2, 4, 5 oh 1, 2, 4 ini mengambil di channel A ya oke 1 sampai channel 4 mengambil di channel A oke kita tekan lagi untuk 5 dan 6 nya nah ini kita bisa memilih channel nomor 5 nya di disini ya 1 kali 2 ya untuk 5 dan 6 bisa mengambil di channel B buat monitor ya oke oke saya jelaskan sekali lagi ya 1 sampai 4 1 buat sub 2 low 3 mid 4 height ya mengambil di input channel A di DMS ini ya channel A atau channel 1 ya dan 5 dan 6 nantinya saya routing buat monitor berarti inputnya 1 mengambil di channel B dan 2 ini untuk outputnya 5 dan 6 ini 5 bisa buat sub hopper 6 bisa buat full ring itu artinya lor kita tekan lagi ya ini pos eq kita pilih pos parametric equalizer ya kita bisa pilih pos saja ya jangan sampai di link ya nanti outputnya 1 sampai 6 ada yang link bila kita melakukan penyetingan nomor lainnya ikut tersetting lor kita buat pos saja ya oke next sekali lagi setreo parametric ini kita hilangkan ya jadi pos semua oke kemudian limiter ini limiternya masih gabung lor 1 sampai 6 masih jadi 1 ya artinya kita melakukan penyetingan limiter oh penyetingan limiter di channel 1 untuk nomor 5 nomor 2 sampai 6 ikut tersetting semua ya karena disini tertulis 6 CH limiter 6 channel limiter penyetingannya jadi 1 ya ini harus kita sendirikan ya oke kita tekan push kita habiskan ini atau kita buat tulisan kita buat limiter saja ya jadi untuk channel 1 sampai 6 limiternya penyetingannya sendiri-sendiri ya tidak sama ya kalau kita memilih tulisan limiter kalau begini artinya penyetingan limiter channel 1 dan 2 jadi 1 ya ini artinya ya jadi 1 ini penyetingan 3 channel output ya 1 settingan bisa berdampak 3 channel output 1 sampai 3 ya oke kita buat limiter saja kita tekan lagi tombol next terus kita tekan mono delay oke kita bisa melihatnya dulu eh kalau 3 channel delay ini berarti 1 sampai 6 itu artinya channel output ya kalau tadi ap itu menandakan channel input atau channel 1 sama channel 2 kalau ap kalau 1 sampai 6 ini untuk bagian output ya ini artinya delaynya 3 channel 1 settingan bisa buat 3 channel ya jadi kita buat mono saja ya biar biar kita buat mono ya next lagi oke delaynya ini bisa dirubah ya bisa dirubah bisa dirubah 50 100 sampai 500 ya kita buat 100 saja karena delay output butuh delay tidak sampai terlalu banyak ya kita tengah next lagi next output channel 1 ini artinya buat output channel 1 ini pengabungan lor saya jelaskan dulu ya output channel 1 kalau kita putar 2 berarti channel 1 dan 2 1 1 settingan ya upamanya kita pindah channel 4 upamanya channel 1 buat height berarti channel 4 juga bisa meng copy artinya ya sama ya oke kita next channel 6 oke setelah ini setelah telah kiri ini kita tombol push ini ya parameter yang ini ya kita tekan ya ini sudah menyimpan lor oke ini bisa dilihat channel A channel input A menjadi 1 input berarti ini tandanya input 1 mengambil di channel A keluar output ya jadi 1 mengambil di channel A ya dan channel B keluar channel 5 6 mengambil di channel B ini ya oke kita lihat di sini di crossovernya kita tekan masih kosong ini channel A masih kosong channel A channel A berarti ini channel 1 ya channel 1 tadi saya buat suboper oke ini tadi channel B input B output 5 6 saya buat monitor ya monitor sub dan low oke channel 6 buat full ring ya full ring ini saya menunjukkan caranya saja tidak menunjukkan untuk frekuensinya ya ini buat channel 5 suboper channel 6 buat full ring ya oke ini tadi buat suboper untuk monitor 6 full ring ini buat sub low mid oke tinggal settingnya saja ya oke kita setting oke ini sudah bunyi ya ini masih kursopernya belum memotong ya masih 0 ya ini buat sub low mid ini monitor 56 ya oke kita ke layar monitor lagi ya oke ini masih 0 ya 1 sampai 4 masih 0 ini channel 2 buat low kita routing buat low low ini low channel 3 buat mid kita setting buat mid sudah ter routing di menu konfigurasi tadi ya ini ya kan kan asalnya di 2x6 stereo ya menjadi 1x4 plus monitor ya oke channel 4 buat height channel output ini buat idea ini ya saya tidak membahas slope ya hanya menunjukkan pembagian proteinan disini saja ya supaya cepat ya oke ini channel 4 channel 3 mid channel 2 channel 2 low channel 1 sub oke ini routingan tadi ya sesuai dengan tema di video kali ini ya saya jelaskan sekali lagi ya ini ini 1-4 mengambil di channel A atau di channel 1 ya oke ini ada huruf A warna hitam ada di 1-4 outputnya mengambil di channel A ya ini low channel 2 yang hitam agak matang ini atau channel 3 mid saya tidak membahas slope ya saya hanya menunjukkan di pengambilan menu output hubungan menu output sama input ya dan ini height terus 5-6 kita tidak bisa menekan di next lagi ya kita tekan crosshopernya ya ini untuk monitor ya mengambil di channel B lihat ini buat monitor untuk crosshopernya ini buat sub ini buat full ring ya monitor ya oke mudah-mudahan dapat dipahami jadi ini sudah berbunyi routingan secara menunjukkan secara antara hubungan input sama output ya untuk video kali ini bukan untuk masalah frekuensi ya ini 1 lagi buat sub low mid aic 5-6 monitor sub over dan full ring ya oke terlalu demikian video dari saya saya jelaskan sekali lagi ya oke tadi perhitungannya di channel 1-4 buat FUH ya 1-4 sub low mid mengambil di channel A dan untuk monitor mengambil di channel B ya monitor 5 buat monitor monitor channel 5 dan 6 mengambilnya inputnya di channel 2 ini ya atau channel B ya oke ini untuk channel 2 saja yang hidup buat monitor ya ini sub ini mid ya dan ini tidak saya kasih power channel 1 atau channel A bisa bisa buat sub low mid ya sudah bunyi ya jadi perhitungannya sub low mid di channel 1 dan untuk ini yang bunyi ini yang sudah tersambung dengan speaker 56 mengambil di channel 2 inputnya ya sendiri-sendiri ya bisa di karena layarnya sudah seperti ini ya bisa dilihat ini tandanya sudah terroting ya oke channel A 1 sampai 4 bisa dilihat untuk gambarnya dan channel B buat monitor 56 oke oke terima kasih telah menyimak nantikan video saya selanjutnya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh